Halo semuanya, kembali lagi di PAPEDA Podcastnya Para Pemuda Lagi sama gue, Ca dan Gue Sekar Oke, Mbak Sekar, apa kabarnya nih? Luar biasa, Ca Lo gimana nih, Ca? Gue punya Tuhan baik Tapi gue liat-liat gue tuh Kayaknya lebih sering atau lebih prefer Ibadah online ya Iya, Ca, soalnya tuh karena Gue 2 tahun kerja juga jadi online Rata nyaman juga nih Kalau ibadahnya secara online juga Tapi lu kangen gak sih sama gereja? Kangen banget sih, Ca Kangen ketemu temen-temen gue juga Kalau lu gimana? Lu sebenarnya prefer online atau on-site? Gue lebih prefer on-site Karena gue juga bisa berinteraksi sama temen-temen gue Cuma beberapa dari temen-temen gue Ada yang lebih milih untuk Online Jadi banyak juga yang milih online ya, Ca Yes, benar Kita ngomongin soal bergereja nih Disini ada Mas Wawan Ada Mbak Dewani Dan ada Mas Jati Ini senior-senior kita di gereja Yang Udah Hitungnya udah lama lah ya Beribadah di gereja kita ini Oke, apa kabar Mas Wawan? Baik, salam sehat Puji Tuhan baik Mbak Dewani apa kabar? Puji Tuhan baik Mas Jati Puji Tuhan luar biasa Kelihatan semangat-semangat mudanya, Ca Ini generasi-generasi muda GKJ Depok Generasi-generasi penerusnya GKJ Depok ya, Ca Kalau mau bahas sedikit nih Kalau boleh tahu Kalau Mas Wawan tuh bergereja di GKJ Depok tuh dari umur berapa sih Mas? Kalau GKJ Depok itu masuk pas setelah Sidi Setelah Sidi Setelah Sidi tuh biasanya 17 tahun ya? Setelah Sidi ya, kira-kira ya 17-18 tahun ya Kelas, mau naik kelas 3 SMA Jadi kelas 2, mau naik kelas 3 SMA Jadi dulu Saya Kegiatan bergerejanya Sekolah Minggunya Itu bukan di GKJ Depok Tetapi di GKJ Yeremia Karena rumah saya kan dekat sana tuh Sekolah Minggu ke Depok 2 kan jauh ya Nah akhirnya sekolah Minggu ke gereja yang terdekat Dari GKJ Jakarta dulu Kemudian wilayah Depok Kemudian pindah ke Depok Bapak pindah ke Depok itu kan masih majelis pada saat itu Kemudian Bapak Pelayanan Karena sekolah Minggunya ada di Depok 2 Saya dititipkan di GKJ Yeremia Sekolah Minggu sampai remaja Kemudian kategisasi Nah setelah Sidi Baru pindah ke GKJ Depok Kegiatannya Tapi keluargaannya dari kecil Dari kelas 6 SD Di Depok tahun 80-81 Udah lama juga ya Lama sekali Biner asis senior Gue belum lahir mbak Lo juga mungkin belum Sama gue juga belum lahir Kalau mbak Dewani nih kita tanya Mbak Dewani udah berapa lama bergerja di GKJ Depok mbak? Bergerja ya Tadi kan pertanyaan untuk masalahan yang Kapan masuknya nih Iya betul Kalau kapan masuknya Aku sebenarnya dari 2013 itu udah Pernah masuk lah ke beribadah Artinya beribadah di GKJ Depok Jadi sudah mengenal GKJ Depok Cuman secara administrasinya Itu di 2015 Saya baru atestasi dari GKJ Deremia juga Ya jadi Jadi di GKJ Depok ini Karena dituntun Suami Seperti itu ya Jadi atestasi ke GKJ Depok Berkegiatan juga di GKJ Depok Bersama suami juga Memang terkadang Banyak yang dituntun oleh cinta Justru cinta itu memang menuntun Cinta menuntun Benar sekali Cinta Tuhan sama cinta suami Ini yang terakhir Ini yang kelihatan paling muda nih Paling muda diantara ketiganya Oke kalau Mas Jati Mas Perlu dibolutin ya Paling muda ya Paling muda Garis bawah ya Garis bawah itu Oke kalau misalkan bergerja di GKJ Depok Itu dari tahun 93 Karena kebetulan dari lahir sudah Dari sini Sekolah Minggu Baptis Sidi juga Di GKJ Depok Sampai sekarang sih Tangan dulu Tapi sudah lama-lama ya Menurut track recordnya Mas Jati ini pernah menyebabkan Sebagai ketua remaja Terus ketua pemuda juga Banyak pengalamannya dia Pengalaman dia Kepemudaan Kepemudaan Oke Kalau ngebahas Dan melihat tadi ya Kita Ternyata juga bukan termasuk Jemaat baru yang ada di GKJ Depok Berarti sudah lumayan lama Mungkin pertanyaan ini Bisa dijawab terlebih dulu Sama Mas Wawan kali ya Apa yang ada di benak teman-teman Terkait GKJ Depok Ketika teman-teman Ngedengar Kata GKJ Depok Yang terlintas itu apa sih? Iya Jadi kalau GKJ Depok itu Setiap dengar GKJ Depok Ada dua nih Yang salah terlintas Yang pertama itu adalah Guyup ya Jadi Apa Guyup banget gitu ya Karena dulu ketika Saya masih Mulai bergabung di GKJ Depok Itu kegiatannya itu Antara yang muda Yang tua Pemuda Karena kita belum punya gereja Sehingga Ada musuh bersama Itu mau memiliki Sebuah gereja Jadi Keguyupannya Sampai sekarang juga kan Kita juga bisa lihat ya Habis pulang gereja Nggak langsung pulang gitu ya Ngobrol-ngobrol dulu Nah itu satu lagi Sejak depan ini Jadi pembuangan Sampah Jadi kesannya GKJ Depok Langsung kebayang tuh Oh berarti di depan Bukan jeleknya ya Tetapi itu bisa jadi potensi kita Untuk bisa dekat dengan Masyarakat Kita dikenal sebagai gereja sampah GKJ Depok dimana Dengernya Gereja sampah gitu ya Sebenernya di dalam Itu orangnya tuh Baik-baik Baik-baik Wangi-wangi Cuma depannya aja Cuma depannya aja Mungkin kalau dari Mbak Dewanin Ketika mendengar GKJ Depok tuh Apa sih yang terlintas di benak Mbak Dewanin? Sebenernya Nggak jauh beda dengan Mas Wawan Jadi justru Tapi kebalikannya Aku yang pertama kali adalah Yang membuat Terkesan Adalah Memang kedekatan antara Gedung gereja dengan Justru itu yang pertama kali Menjadi kesan pertama ya Tapi sejauh ini Ketika memang Sudah ada di dalamnya Di dalam GKJ Depok itu sendiri Saya merasa ya itu tadi Kuyuknya dapet Kekeluargaannya ada Jadi ketika Di 2015 itu Saya memang masih kayak Oh saya masih baru nih Gitu loh Tapi Saya nggak ngerasain itu ternyata Saya tidak merasakan itu lama Saya cuma merasakan itu Sehari dua tiga hari lah Kemudian besoknya yaudah Semua juga Menyapa dengan yang Seperti Seperti sudah Kena lama Kayak gitu ya Jadi memang kekeluargaannya Dari Dari Paling mengena Gitu Jadi yang kesan pertama tadi Udah nih hilang Iya Sampai hilang Hilang-hilang Kekeluarga Kalau Mas Jati nih Apa sih yang ada di benaknya nih? Kalau yang pertama Yang diingat Bapau 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 Legend banget ya Legend Karena jualan dari jaman Gue sekolah minggu tuh Dia udah jualan Betul-betul Terus sampai anak gereja Lalu kalau mampir ke sini tuh Pertanyaannya yang Suka ditanyain ke gue Eh Zira Bakau depan gereja Lo masih jualan gak sih? Itu enak banget Itu jadi transgender kita Terus terkenal juga Karena selesai sekolah minggu Yang dicari Bapak atau Ibu Minta beli Bapau Minta duit beli Bapau Mungkin orang tuanya Mas Jati Jadi Mengingat masa kecilnya Jati Minta uang ya Bapau Satu Somai dua Biasanya gitu Menurut favoritnya Gerobaknya gak pernah berubah Orang aja yang berubah Iya Gak pernah berubah Terus yang kedua Mungkin tempat berkembang ya Jadi Karena dari kecil disini Ngerasain ibadah di Waktu masih di belakang Dinyamukin Belum sampai gedungnya Belum seperti saat ini Masih banyak pohon-pohon Bahkan Ibadah Kita nginjeknya itu Apa ya namanya ya Besi Lebar gitu Kayak Apa ya Seng tapi tebel gitu Lupa apa namanya Lalu di capita lewat Injok bunyi Itu sampai Akhirnya Berkembang-berkembang Gudungnya juga berkembang Orang-orang yang berkembang Terus Kasih kesempatan juga Untuk berkecimpung Dalam Organisasi Berkelayanan Terus Secara gak sadar Itu membentuk karakter sih Itu yang Mungkin ada yang gak didapet Dari luar Tapi didapet dari sini Oke Nah Mas Jati nih Sebagai Generasi penerusnya GKJ Depok nih Menurut Mas Jati tuh Banyak gak sih Potensi yang bisa Digali nih Untuk pengembangan Gereja kita sendiri Banyak banget Banyak banget Karena ya Namanya Gereja ya Isinya kan Banyak banget Cemaatnya Latar belakangnya Juga berbeda Apa namanya Talentannya juga Berbeda Jadi tuh Kalau misalkan Dimaksimalkan Dijadikan satu Terus Dikembangkan Itu akan Dampaknya akan Luar biasa sih Oke Nah kalau untuk Mas Wawan nih Apa sih Mas Yang menjadi Motivasi Mas Wawan Dalam merangka Pengembangan Potensi Generasi mudanya nih Sebagai Tongkat penerus Kepemimpinan gereja Iya Mungkin karena Saya dari pendidikan ya Jadi dari Lembaga pendidikan Jadi saya melihatnya Kalau di GKJ Depok itu Sebetulnya Masih banyak Potensi-potensi Yang harus Dikembangkan gitu ya Terutama Kalau kita lihat itu kan Kalau lihat Anak-anak sekolah minggu Gitu ya Atau pemuda Pemuda Itu kalau saya lihat Pemuda itu kan Potensinya kan Macem-macem Gitu ya Nah Yang memotivasi saya Kenapa kok Ingin Mengembangkan potensi itu Karena saya melihat bahwa Pendekatan Untuk pengembangan potensi itu Belum pada Keahlian Atau Talenta yang mereka miliki Gitu ya Sehingga Orang gak suka nyanyi Masih dipaksa untuk nyanyi Ikut vocal group Gitu kan Ada orang Gak suka Apa Olahraga Gitu ya Masih dipaksa Untuk olahraga Dan sebagainya Jadi Kalau kita Pengembangannya itu Saya melihat Dengan kekhususan Yang mereka miliki Itu menjadi tantangan Gitu ya Sehingga Saya yang tertantang Sekali adalah Akan mengembangkan Satu pendekatan Yang sifatnya Personal Gitu ya Personal Jadi Keahlian Keahlian-keahlian Personal Itu yang Dikembangkan potensinya Sehingga Kalau istilah kerennya itu adalah Dia akan berkembang Sebagai manusia Seutuhnya Gitu ya Sesuai dengan Karunia yang Tuhan Sudah berikan Itu Itu tantangannya Terbesar Dan motivasinya Jadi biar Masing-masing Mengenal dirinya Dan Tahu potensinya Ya Memang-memang harus Diawali dulu dengan Pengenalan terhadap Diri sendiri Karena Saya juga melihat nih Ada beberapa nih Di pemuda-pemuda nih Jadi Gak berani gitu ya Menunjukkan Jati dirinya tuh Gak berani Kadang-kadang dia malah Menggunakan Menggunakan topeng ya Artinya topeng itu Bermain peran Gitu ya Bahwa yang tampil Di depan itu Sebetulnya bukan Diri dia yang asli Tetapi Karena supaya Diterima di komunitas Dia melakukan itu Nah Di era digitalisasi Sekarang Itu gak bisa Seperti itu Jadi harus berani Tampil sebagai Diri sendiri Kemudian dengan gitu Kita bisa melihat Potensi masing-masing Nah Dikembangkan tuh Sesuai dengan Karakter dan Potensinya Itu yang saya bilang Apa ya Potensi besar yang Kayaknya kita harus Harus bisa kembangkan Jadi Generasi mudanya Gak cuma ikut-ikutan aja Betul Betul Gak harus kembangin potensinya sendiri Ngenalin dirinya dulu Gitu Betul banget Jadi Kita sebagai generasi muda juga Gak bisa terus-terusan Ngikut aja Karena kita juga harus Bisa tahu potensi diri kita Mengenal Kemampuan yang kita miliki Itu seperti apa Untuk pengembangan Gereja kita Di masa depannya Oke Melompat sedikit Ke Mbak Dewan ini Sebagai ketua komisi anak Dengan salah satu tugasnya Yaitu Mengajar anak Di usia-usia golden age Atau mungkin Teman-teman muda sekarang Menyebutnya Generasi post gen Z Usia dimana Anak itu sedang Dalam masa-masa kritis Yang akan menerima Apapun yang dipelajari Dan dilihat Mbak Dan mungkin akan Dibawa juga sama Anak-anak ini Sampai nanti Dia besar Bagaimana para guru sekolah minggu ini Menyiapkan Mereka untuk menghadapi Era yang berubah Dan bagaimana Membangun media Pembelajarannya Apakah sama Atau berbeda Dengan generasi sebelumnya Oke Itu ya pertanyaannya ya Mungkin Kalau dari situ Aku menjawabnya Dari saya pribadi Sebagai pelayan Jemaat anak kali ya Terlepas dari Menurut saya itu Label administrasi Tika Disebut ketua Komisi anak Seperti itu Cuman Di dalam Pelayan Di dalam Tugas pelayanan Sebagai pelayan Jemaat anak Saya Dan teman-teman Pelayan jemaat lain Jemaat anak lain Ini Memiliki Satu tujuan Yaitu Mengembangkan Atau Mendorong Pertumbuhan iman Si anak Sejak Dini Kita Dengan apa Dengan kita PJ-nya Siap dulu nih Kita Kita untuk Mempersiapkan Mereka Kita sebagai PJ-nya Harus Siap dulu Dengan bagaimana Kita selalu Melakukan Persiapan Entah itu Persiapan pribadi Atau Persiapan yang Dibantu oleh Ada dengan Ibu pendeta Dengan yang lainnya Seperti itu sih Jadi memang Kita yang Bertanggung jawab Di dalam Pertumbuhan Iman anak ini Di luar Sang job Yang sebenarnya Mereka juga akan Dapatkan Itu dari Orang tuanya Seperti itu Kita yang Di gereja Yang akan Menumbuhkan Minat anak Artinya Kecintaan dulu Kita memperkenalkan Anak Kepada Apa ya Sesuatu yang Mungkin mereka Belum kenal Karena kan dari Nol Nol tahun Sampai Usia Di kelas 6 SD Seperti itu ya Jadi betul-betul Usia Awal Langkah awal Sekali Jadi memang Lumayan Berat sih Karena memulai Memulai sesuatu Yang Untuk mereka Sebagai bekal mereka Kedepannya setelah Lepas dari sekolah Minggu Jadi kita bekali Dengan pertumbuhan Yang memang Pertumbuhan iman itu tadi Dengan Kita menyiapkan diri dulu Kayak gitu sih Dengan Persiapan-persiapan Yang Pastinya Juga Dengan persiapan Yang Tidak apa ya Dengan persiapan bersama Dengan teman-teman Yang lain Seperti itu sih Oke Nah Kan Kita kan sempat Ngalamin pandemi Ini Mbak ya Nah Dan ibadah anak Itu sempat Ditiadakan kan Mbak Jadi online Nah Itu Tantangannya apa sih Mbak Pada saat ibadah online Apakah Anak-anaknya ini Lebih senang main gadget Terus nonton kartun Lewat handphone-nya Atau gimana Sebenarnya itu jadi efek ya Cuman efek yang Sebenarnya Enggak juga sih Jadi memang Jadi keterbatasan Apa ya Sebenarnya tidak Kita dapatkan Tujuan kita adalah Kita dua arah Kita menyampaikan Anak juga merespon Seperti itu Cuman memang Kendalanya banyak Mungkin ada beberapa Yang tergendala jaringan Itu sudah pasti ya Juga Mungkin Apa Ada orang tua Yang Gak sempat nih Nemenin anaknya Seperti itu Jadi memang kendala-kendala Seperti itu Jadi Mengurangi Apa ya Kita selalu mencatat Setiap anak-anak yang hadir Seperti itu Absensi ini Berkurang memang Ketika di online Seperti itu Kita Tetap melakukan Pendekatan Khususnya Ke orang tua ya Karena Mereka masih Dalam Naungannya Atau Pengawasannya orang tua Sebagai Mereka yang menuntun Mereka Ketika di dalam rumah Karena mereka tidak bergerja Ke gereja Seperti itu Ya Tantangannya Ya kita Jalani aja Gitu Jadi Untuk Anak kita Akan berfokus Ke anak-anak yang Memang Siap Menjalani Ibadah Secara Media Online Seperti itu Tapi kita juga Tidak melepas Mereka yang Tidak Bisa Atau tidak Mau untuk Ibadah Online Tapi kita Tetap Adakan itu Kita Adakan pertemuan Kita lakukan Pendekatan Seperti itu Paling kendalanya Itu ya Untuk Masawan Saya mau Bertanyaan Seputar Kemajelisan Saat ini kan Kemajelisan Dipegang oleh Generasi X Yang usianya Di antara 40 Sampai 55 tahun Dan ada Sebagian Kecil Dari Majelis itu Juga Sudah Masuk Adil Semua Bagaimana Menjaga Kesinambungan Jabatan Gerejawi Ini yang Nantinya Kepada Generasi Milenial Yang sekarang Berusia 24 Sampai 39 Tahun Apakah perlu Dipersiapkan Khusus Mengingat Era kedua Generasi tersebut Kan Berbeda 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 Jauh Apakah Ada Kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Generasi Kalau dulu Generasi Kita Lihat 40 tahun Jedahnya 40 tahun Sehingga Kita Hitung 40 tahun Mereka Sudah Punya Anak Anaknya Masuk Di usia 20 Kemudian Nanti 20 Tahun Lagi Bisa Alih Generasi Tapi Era sekarang Itu Generasi Menjadi Singkat Atau Menjadi Pendek Menjadi Pendek Jadi Sekitar 15 Tahunan Sehingga Kadang-kadang Misalkan Saya Menikah Kemudian Saya punya Anak Orang Kalau dulu Bila Beda Satu Generasi Kalau sekarang Belum Tentu Karena Perkembangan Teknologinya Sangat Cepat Saya Dengan Anak Saya Bisa Jadi Perubahannya Dua Generasi Sehingga Contoh Misalkan Ketika Saya Lahir Eranya Saya Itu kan Telepon Belum Ada Televisi Juga Baru Muncul Kemudian Tiba-tiba Anak Saya Lahir Sudah Ada Handphone Sudah Ada Smartphone Sehingga Perbedaan Itu Jedanya Sangat Sangat Lebar Sehingga Tadi Kalau Dikatakan Yang Pembinaan Di Sekolah Minggu Sekarang Gennya Sudah Alpha Jadi Yang Kekinian Banget Melik Sudah Selfie Mamahnya Maksudnya Selfie Kalau Saya Nunggu Besar Dulu Baru Masuk Studio Itu Sudah Beda Sehingga Mereka Lahir Dengan Teknologi Mereka Hidup Di Teknologi Kemudian Anak-anak Juga Harus Disiapkan Ketika Mereka Melik Teknologi Kita Tidak Boleh Halangi Jangan Main Handphone Dan Sebagainya Itu Malah Salah Karena Mereka Lahir Di Dunianya Alamnya Seperti Itu Tadi Generasi Saya Yang Usianya Kelahiran 60-an Nah Itu Membutuhkannya Eranya Juga Beda Kalau Di Jaman Saya Itu Berarti Fase Kedua Setelah Ada Kemerdekaan Atau Perang Dunia Kalau Perang Dunia Itu Banyak Yang Meninggal Sehingga Setelah Merdeka Baby Boom Jadi Artinya Ya Udah Punya Anak Banyak Karena Kenapa Yang Baru Meninggal Banyak Yang Perang Mati Dan Sebagainya Sehingga Anaknya Banyak Pada Eranya Saya Sudah Mikir Anak Banyak Susah Juga Tahun 70-an Sampai 80-an Ekonomi Juga Sulit Dan Sebagainya Sehingga Daya Juang Generasi Saya Dengan Daya Juang Generasi Yang Sebelumnya Itu Cukup Kuat Loyalitas Njuga Tinggi Karena Cinta Negara Cinta Kemerdekaan Dan Sebagainya Nah Kemudian Tadi Generasi Millenial Yang Masuk Generasi Itu Generasi Yang Setelah Fase Generasi Gen Y Nah Kemudian Ketika Masuk Ke Generasi Itu Beda Mereka Lebih Kreatif Mereka Lebih Spontan Kemudian Satu Lagi Yang Kelihatan Dominan Di Generasi Itu Mereka Berpikir Jadi Tidak Mau Sesuai Dengan Pola Yang Aturan Sebagainya Nah Kalau Majelis Eranya Saya Maunya Kan Disiplin Ada Aturan Ya Ikut Aturan Begini Dan Kesannya Agak Kaku Nah Generasi Tadi Majelis Yang Baru-baru Yang Muda Maunya Praktis Instant Tetapi Penuh Dengan Ide-ide Kreatif Dan Sebagainya Tapi Kadang-kadang Lupa Tidak Bikir Bahwa Generasi Atasnya Itu Ya Seperti Tadi Masih Terbawa Tradisi Tradisi Yang Lain Sesuatu Yang Maunya Cepat Selesai Dan Sebagainya Yang Kadang-kadang Daya Jualnya Rendah Juga Cepat Ngambek Sehingga Kalau kerja Pindah-pindah Kerja Melulu Setahun Pindah Setahun Pindah Rendah Beda Dengan Generasi Saya Coba Lihat Bapak Ibu Kita Itu Kalau kerja Di kantornya Itu Dari Pertama Kali kerja Sampai Akhir Kadang-kadang Di situ Kalau Yang Sekarang Enggak Karena Butuh Suasana Baru Sehingga Sebentar Dua Tahun Pindah Tiga Tahun Pindah Majelisan Juga Harus Ada Dinamika Itu Sehingga Supaya Nuansanya Kreatif Di bawahnya Lagi Yang Usia 25an Yang Baru Itu Kalau Bisa Ada Majelis Yang Masuk Di situ Sehingga Nanti Kadarisasinya Tidak Jeglek Tetapi Bertahap Dan Satu Lagi Di Kemajelisan Itu Bukan Soal Masalah Rohani Saja Tapi Majelis Itu Ada Keorganisasian Harus Ada Yang Pinter Di Keseketariatan Ada Yang Harus Pinter Di Keuang Nya Ada Juga Yang Pinter Di Kepemimpinannya Dan Adanya Juga Yang Di Kerohanian Jadi Majelis Itu Tidak Harus Oh Ini Yang Kerohanian Bagus Banget Itu Jadi Majelis Enggak Kalau Dia Pinter Keuangan Ambil Bagian Jadi Bendaharanya Dia Pinter Di Administrasi Silahkan Melola Administrasinya Dia Punya Managerialnya Bagus Silahkan Masuk Mungkin Dia Bisa Menjadi Pemimpin Atau Ketua Majelis Untuk Menggerakkan Kita Sudah Punya Majelis Umur Hidup Tantangan Terbesar Sekarang Pendeta Kita Mudah Milenial Kalau Milenialnya Ngobrolnya Banyak Dengan Seusia Saya Kasian Nanti Ketika Saya Nggak Ada Dia Nggak Punya Teman Teman Yang Mudah Silahkan Gabung Berkolaborasi Dengan Pendeta Yang Mudah Yang Milenial Sambil Memasukkan Sekitar 30% Yang Relatif Lebih Mudah Sehingga Kaderisasinya Itu Menurut saya Pasti Akan Bagus Jadi Itu Kayaknya Menurut saya Supaya Kita bisa Berkembang Dengan Baik Kita Buat Jinjang Kaderisasinya Itu Cukup Baik Sehingga Besok-besok Kalau Misalkan Mbak Sekar Dicalonin Majelis Mas Jati Dicalonin Majelis Yang Milenial Tapi Milenial Yang Terbaru Nah Itu Berarti Bisa Ngisi Sehingga Nanti Kaderisasinya Tidak Putus Tetapi Berkesinambungan Seperti itu Mas Eca Mbak Gue Kalo Kerja Terus Disini Gak Bisa Kejar Finansial Freedom Bah Dianya Yang Boros Jadi Setiap hari Ngopi 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 Tapi Dia mengejar Finansial Freedom Betul Terkejar Terkejar Finansial Freedom Nya Kalo Tiap Hari Keluara Pengeluaran Terus Jangan curhat Gitu Mungkin Jati Kemarin Bisa Cerita dulu Pengalamannya Kemarin Memimpin Kalo Misalkan Tadi Kita Nanya Mas Wawan Kan Berbeda Generasi Dari Milenial Ketemu Generasi Seniornya Nah Kalo Misalkan Mas Jati Kemarin Mas Jati Pernah Menjadi Ketua Korem Komisi Remaja Terus Juga Pernah Jadi Ketuanya Kompa Yang Mungkin Umurnya Juga Gak Beda Jauh Dari Mas Jati Ada Gak Mas Kendalanya Kesenjangan Iya Pasti Ada Terutama Waktu Berasa Ketika Dipercaya Oleh Teman Teman Untuk Membawa Komisi Remaja Waktu Itu Saya Ingat Sekali Majlis Mendampingnya Ayang Sarwono Usia Remaja Yang Masih Belasan Tahun Lalu Didampingi Oleh Ayang Sarwono Yang Memang Sudah Ayang Ayang Kita Tahu Cara Berkomunikasinya Jelas Berbeda Karena Generasinya Juga Berbeda Terus Cara Penyampaiannya Beda Cara Sikapnya Beda Tapi Ya Karena Waktu itu Jadi Ketua Remaja Ya Mau Nggak Mau Kan Akhirnya Terus Berkomunikasi Dengan Yang Sarwono Tapi Semakin Kesini Saya Paham Akhirnya Tujuannya Itu Ya Jelas Tujuannya Itu Ketika Mau Mencapai A Ya A Cuman Memang Caranya Berbeda Tetapi Bagaimanapun Caranya Itu Tetap Itu Caranya Cara yang Baik Ya Waktu itu Emang Yang Sarwono Itu Yang saya Perbadi Kenal Senang Cerita Ya Senang Cerita Kalau Kunjungan Yang Sarwono Mau Tanda tangan Pasa Pasa Sebelum Tanda tangan Cerita dulu Cerita Sejarah Gajah Depok Tapi itu Penting Dimana Kita Berada Di lingkungan Tersebut Tapi Kita Tidak Mengenal Gerejanya Jadi Di bawah Yang Sarwono Buat Oh ini loh Mas Halu Itu Seperti ini Dulu Seperti ini Sampai sekarang Seperti ini Terus Akhirnya Setelah Cerita panjang Baru Apa namanya Bahas proposal Oh ini Tidak Seperti ini Coret 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 Ini Perbaiki 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 Ya Intinya sih Memang Baik Apapun itu Cuman memang Kesenjangan Usia Memang itu Kadang-kadang Membuat Salah tafsir Atau Ketersinggungan Juga Tapi Perlu didasari Niatnya sama Niatnya baik Kita cuman Perlu Lebih Ngerti aja Lebih Memahami Makanya Perlu Apa ya Kita sama Yang Misalkan Sudah Adius Atau apa Itu Mencoba Lebih deket Kalau kita Kenal Kita pahami Oh yang Seperti ini Loh Cara Berkomunikasinya Cara Sikapnya Atau yang Lain-lainnya Itu Itu akan Enak Mungkin Kalau itu Ketika Berhadapan Kemajelis Pendampingnya Gitu ya Mas Jati Kalau misalnya Mas Jati Ke teman-temannya Maksudnya Disitu Mas Jati Dapat kepercayaan Teman-teman Pemuda dan Teman-teman Mempercayakan Mas Jati Memimpin Komisi Itu tuh Ada gak sih Kendala yang Mas Jati Alami Ketika harus Ayo doang Mungkin Apa sih Kendala yang Sering Terjadi Gitu Kalau misalkan Seumuran Ya Seumuran Kan Kayak Mau negar Itu gak enak Karena kan Seumuran Terus teman-teman Remaja Sama muda Masa-masa Seseorang Mencari Jati diri Jadi Ketika melakukan Suatu tuh Apa ya Lagi senang Kesana Senang kesini Gereja Suka ilang Tahu-tahu Muncul Aktif Aktif Tiba-tiba Ilang Gak tahu Kemana Nanti suatu saat Datang lagi Aktif lagi Aktif lagi Terus Ya Untungnya sih Kalau waktu di remaja Itu Kalau sampai sekarang Saya perhatikan Remaja sama Pemuda itu Tidak bisa lepas Maksudnya Remaja itu Selalu belajar Dari pemuda-pemudanya Yang dimana Pemudanya juga Sebelumnya Memegar remaja Dan itu sangat Membantu Terutama Pemudanya juga Mendampingi remaja Bagaimana Cara menghadapi Teman-teman Teman-teman yang Kadang-kadang Bukan Apa ya Gak usah lah Gak usah sebut Susah dikasih tahu Mungkin Gak nyambung aja deh Gak nyambung Apa cara Cara Berbicaranya Sama kita Kita ngomong A Jadinya B Segala macam gitu Itu ya Terbantu dengan Kehadiran Mungkin kakak-kakak Yang ada di pemuda Begitu juga Pas di pemuda Kan kita juga Tetap punya relasi Dengan Misalkan yang Sebelum-sebelumnya Di pemuda ya Senior-seniornya itu Itu selalu nemenin Kalau misalkan Ada sesuatu Kesulitan kita Kesulitan Baik buat acara Ibadah Atau Dengan Sesama teman-teman Yang lain Itu Kita kadang-kadang Suka Cerita Cerita ke Yang lebih Dulu ya Senior-seniornya itu Cerita Terus Oh gini-gini Terus gak cuman Ngasih tahu Tapi juga nemenin juga Itu Sangat membantu Jadi kita sih Nah Mas Jati nih Komitmen apa Yang hendak Mas Jati ambil Untuk menunjukkan Kepedulian Mas Jati nih Terhadap gereja Dalam Rangka pengembangan Potensi generasi muda Sebagai penerus Tongkat Estafet Kepemimpinan gereja Oke Tadi apa Sorry Boleh diulang Belum tidur Minum dulu Minum dulu Minum dulu Terus kerja Terus kerja Harus nonton Harus kerja Kita ulang lagi Mas ya Komitmen apa Yang hendak Mas Jati Ambil Untuk menunjukkan Kepedulian Mas Jati Terhadap gereja Dalam rangka Pengembangan potensi Generasi-generasi mudanya Sebagai penerus Tongkat Estafet Kepemimpinan gereja Oke Kalau komitmen ya Komitmen Kalau saya tuh Lebih ke Selalu menyediakan Waktu Sebisa mungkin Apalagi Kalau sekarang kan Agak susah ya Kerja satu minggu Juga kerja Kayak tadi ini Baru pulang tadi pagi Tapi ketika ada Kesempatan Di jam tersebut Walaupun misalkan Baru pulang Dari kantor Belum tidur atau apa Kalau memang dirasa Oh bisa nih Walaupun agak capek ya Oke Ayo kita jalanin Terutama kan Kalau saya sekarang Lagi di multimedia ya Multimedia Ketika Streaming kan jam 10 ya Pulang pagi Masih ada waktu Buat ngejar ke sini Masih ada Misalkan Istirah satu jam Itu ya Menyedakan waktu Terus di prepare juga Terus Komitmen juga Di multimedia Kita saling sharing Karena memang Streaming ini Sebenarnya bukan hal yang baru ya Tapi emang kita Agak sedikit telat Untuk Mengikutinya ya Streaming Kalau di geja-geja lain Memang Sudah banyak yang streaming Tapi kita Baru streaming ini Setelah pandemi Jadi Agak kaget Karena ketika Pandemi Kita dipaksa untuk streaming Dan Harus bisa Supaya Ibadah Untuk jemaat-jemaat yang Tidak bisa ke gereja Itu tetap bisa ibadah Ya jadi Karena hal yang baru Terus orangnya juga Tidak banyak Akhirnya ya Komitmen di waktu Sama Sharingnya itu sih Jadi kita sama-sama Di belakang itu Saling belajar Banyak-banyak hal yang baru Apalagi Streaming sekarang lagi Apa namanya Gencar-gencarnya ya Streaming Saat awal pandemi Dengan streaming Saat sekarang ini Berbeda Karena Ketika sedang booming Aplikasi tersebut Akan banyak update Mereka banyak Nambahin fitur baru Karena Wah penggunanya banyak Akhirnya dikejara-kejara Terus kita juga Kita baru belajar Terus Akhirnya Baru lagi Kita harus belajar Baru lagi Kita kembangin Terus Akhirnya Ya sampai saat ini Puji Tuhan Teman-teman yang di Multimedia juga Oke maksudnya Dalam hal streaming Pengetuan kita Cara kerjanya Ya sampai saat ini Masih belajar Tapi Saling sharing itu Sangat membantu sekali sih Sama menyediakan waktu Ya Kadang-kadang kita kumpul Di luar Makan Terus sambil bahas Streamingnya Gimana Segala macam Buat ke depannya Biar lebih baik sih Jadi komitmen itu Memang Harus datang dari Diri sendiri Harus berkomitmen Baru kita bisa Berbagi buat Teman-teman kita yang lain Nah Buat Mbak Dewani Apa sih harapan Mbak Dewani Untuk gereja Di masa mendatang Harapan Harapan saya pribadi Harapan saya pribadi Karena Gereja itu Sebenarnya ya kita Gereja itu Satu Kesatuan Tubuh Jadi Kalau Anggapnya gini Kalau bukan kita Siapa lagi Siapa yang akan bergerak Kalau gak dari kita Kalau satu aja Ilang Berarti Dia udah gak Satu tubuh lagi Jadi Harapannya Kedepan Supaya Kita tetap utuh Artinya Setiap individu Masing-masing Pribadi Yang pastinya Memiliki potensi Tadi itu ya Mas Lawan Tadi kan Potensi yang menurut saya Bisa berkembang ya Potensi itu gak Stuck Hanya disitu Kita bisa mengembangkan Potensi itu Kalau kita sendiri Mau Memberi diri Kayak gitu ya Jadi kita mau Memberi diri dulu nih Supaya potensi itu Tergali terus Sebenarnya apa Gitu kan Apa yang Sampai nanti Kita pada saat Stopnya Bukan stop sih Kita menemukan Apa sih kita Gitu Kita tuh Jati diri kita Sebenarnya Seperti apa Kita sebenarnya Bertalenta apa Tuhan akan titipkan Satu talenta Untuk masing-masing individu Jadi harapan saya Kedepan Supaya gereja tetap utuh Dan tetap terus Apa ya tadi ya Melanjutkan tongat estafet ya tadi ya Agar itu tidak berhenti di satu orang Kita harus terus Apa ya Dalam satu individu ini ya Semangat lah Bergairah lah Karena semangat itu pasti Akan menular Kalau saya Saya pernah ditularkan semangat Oleh orang-orang Di dekat saya Di dalam pelayanan juga Jadi kita menularkan lah Hal itu Jadi Akan berkesinambungan Seperti itu sih Mungkin kalau dari Mas Wawan nih Harapannya tuh Untuk gereja di masa mendatang Itu gimana Mas Kalau harapan saya gini Saya melihat Gereja kita itu kan Ada di dunia ya Jadi bukan di surga gitu ya Jadi artinya Problem Masalah-masalah Yang dihadapi gereja itu Juga tentunya Dihadapi oleh dunia itu Tetapi gereja itu kan Harus bisa memberikan warna ya Memberikan pengaruh positif Yang kita menjadi garam Buat di lingkungannya Itu satu Jadi kita harus berperan Gereja kita tuh harus berperan Dan berdampak Buat lingkungan Terus yang kedua Yang kadang-kadang Saya juga berpikir Was-was juga Itu adalah gini Di luar itu Perkembangannya itu kan Luar biasa Perkembangan teknologi Di 4.0 Society 5.0 Gereja kita siap gak sih Untuk hal itu Sehingga harapan saya Jemaat kita Gereja kita tuh Minimum Minimum itu Paham lah Terhadap Literasi Komputasi Jadi Mereka gak Gaptek lagi lah Dengan teknologi komputer Dan sebagainya Kemudian mereka juga Memiliki literasi data Masih literasi data Kalau ngomong Itu jangan asal jeplak Tetapi berdasarkan data Kalau kita bilang Pemuda kita gak aktif nih Kita bisa nyebut Siapa yang gak aktif Berapa orang Wah ini Kualitas Misalkan sound systemnya Gak bagus Jangan bilang gak bagus Kita harus bisa nyebut Gak bagusnya tuh dimana Micnya kah Atau speakernya Atau yang lainnya Sehingga Dengan informasi itu Kita juga bisa melakukan Dengan baik Atau misalkan Ah Gereja Kristen Jawa Depok ini Ini apa Gak berkembang Kenapa gak berkembang Jumlah Jumlah jemaatnya Atau kemampuan Apa Warganya Dan sebagainya Jadi kita harus Melek Literasi di datanya Jadi mengambil keputusan Harus dengan data Misalkan Kita harus tahu Kenapa sih Subsidi komisi anak Besar Kita bisa lihat Oh rupanya memang Anak itu di KKJ Depok Ada 40% Wajar toh Kalau seandainya Dapat subsidinya besar Pemuda kok kecil Ya pemuda Depan kerja Masa sih dia gak Persembahan ke Komisinya Misalkan seperti itu Nah jadi Kita ngambil keputusan itu Berdasarkan literasi data Terus yang ketiga Itu adalah Literasi teknologi Gitu ya Ada handphone Ini kayak kita ya Podcast dan sebagainya Kita bisa streaming Dan sebagainya Manfaatanku Teknologi-teknologi itu Untuk program-program Pembinaan Jadi jangan sampai Gereja kita itu Jadi jadul Gitu ya Jadi ketinggalan teknologi Gitu ya Nah jadi Harapan saya Pemuda-pemuda kita Terutama ya Generasi penerus Bisa melakukan pelayanan Menerima tongkat estafet Tetapi juga Dengan mengikuti Perkembangan Teknologi yang ada Di luar Sehingga kita juga bisa Memberikan pembekalan Juga nih Pada adik-adik kita Sebagai generasi penerus Supaya gereja kita Tetap bisa eksis Di tengah Perkembangan Dunia yang Sangat-sangat Cepat Mungkin itu Harapan saya Nah untuk Mas Jati nih Apa Mas Harapannya untuk Gereja di masa yang Mendatang Oke Kalau harapan ya Karena sekarang Jamannya udah makin Modern ya Saya sih berharap Gereja juga Tetap Guyup Dan semakin Guyup Harinya Sekarang Teknologi sudah Maju sekali Cara Bekerja sudah Semakin mudah Kadang-kadang Itu membuat Kebersamaan Waktu berkumpul Waktu Apa ya Bercengkrama itu Berkurang Dulu saya ngerasain Ketika di remaja Kami cari dana Itu Cuci Motor mobil Di gereja Dulu Kami mengumpulkan koran Di Rumah-rumah jemaat Lalu Kita bawa dari Pake motor Kita kumpulkan Kita timbang Kita ikat Per 10 kilo Kita cari Kita survei Apa namanya Tempat-tempat Yang menampung itu Mana yang Harganya paling tinggi Lalu kita kesana semua Kalau sekarang kan Semua serba digital Lebih gampang Artinya Kalau yang saya rasakan Ketika dulu Dan sekarang itu Yang semakin Berkurang itu Adalah keguyupannya Jadi Harapannya sih Kedepannya Dengan semakin Majunya teknologi Semakin majunya Perkembangan Guyupnya juga Semakin Ratsi Itu sih Jadi Mungkin perbedaan Generasi juga Kita juga Harus saling Percaya Mempercayai Generasi Berikutnya Dan Kita sebagai Generasi penerus Juga mau menerima Tongkat estafet itu Untuk Sama-sama Mengembangkan Gereja kita Menjadi Gereja yang lebih baik Lagi Salah satunya Tadi Memang Perkembangan Dunia digital itu Juga Cepat banget Berubahnya Dan itu juga Mungkin salah satu Generasi Menjadi tugas Generasi penerus Juga nih Untuk Membantu Dan Memfasilitasi Eang-eang kita Mungkin Generasi di atas kita Untuk dapat tetap Bersama-sama Beribadah Dengan nyaman Benar sih Tadi Sekarangnya Kita ibadah Lebih banyak Baca Alkitab Dari Handphone Alkitab Betul Dan Kita juga Kalau lagi Pemudanya Lagi nongkrong Acara Banyak kan Fokusnya Di handphone Oke Harapannya Semoga Generasi-generasi Penerusnya Bisa Lebih Dari generasi Sebelumnya Dan KJD Pok Semakin berkembang Dan Generasi penerusnya Semoga Bisa sama-sama Berkomitmen Bersama Untuk meneruskan Tongkat Estafit kita Dan mungkin Bukan semoga aja Harus Karena komitmen itu Komitmen kita Gak main-main Komitmen kita tuh Dengan Tuhan Bukan Sesama manusia Komitmen sama manusia Fokusnya ke Tuhan Apa tuh Cak Maksudnya gitu Maksudnya Kalau kita udah Komitmen sama orang Kadang orangnya Juga bisa mengecewakan Kalau Tuhan Udah kecewa Baru ke Vertikal Bukan vertikal Ini ceritain diri sendiri Cura 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 Cura